Intro Jadi memang rumah sakit malam Bukan diresmikan Tapi pelaksanaan pembangunan awalnya itu Dibuka langsung oleh Pak Bupati Dengan harapan ke depannya bisa lebih baik lagi Untuk proses pembangunannya Sebenarnya ada dua tahap sekarang ini Tahap pertama, tahap kedua Asumsinya harusnya tahap kedua ini selesai Nah, tapi karena ternyata pihak perencana Mengadakan pengembangan-pengembangan Dan sehingga tahun ini pun ini masih belum final karena ada kekurangan. Nah ini memang ada kelemahan di kami ya di tingkat penganggaraan dan juga proses apa namanya evaluasi untuk perencanaan sehingga di akhir kegiatan dinyatakan oleh perencana bahwa ini masih kurang sekitar 4,5 miliar. Terima kasih. apa, apa, apa apa, apa apa, apa nggak bangun ini, terang ke suami tapi tak sentah, nggak ngomanya salah satu pintu di paling belakang pengurus rumah sakit ini jadi bisa kita lihat pintu ini belum ada ketuknya dan masih bisa masuk ke dalam yang kedua bisa kita lihat pengurusnya seperti ini nah ini jadi masih jadi ini latai basar ya jadi ini adalah latai basar masih di lihat seperti ini hari ini sabtu 4 juli 2020 tim dari langsung melakukan konsep ke bangunan atau yang bangunan rumah sakit di mana di samping sebelah kanan dari tampak depan ini kita bisa lihat setelah itu setelah itu setelah itu sudah rusak seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati Garut yang memiliki kecewaan terhadap bangunan dari jadi untuk tahun depan ini rencananya pembeda Garut akan menganggarkan kembali untuk menyelesaikan pembangunan ini namun dari pembangunan tahap 1 tahap 2 yang kata Kepala Dinas Kesehatan itu 3,5 miliar ternyata pengurusnya seperti ini dari 2018 2019 sampai 2020 belum bisa dipergunakan jadi Pak Lambong saya Asep melaporkan